Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tuti Nurhaini Eskom MTI Saat ini mendapat kepercayaan sebagai dosen Tetap program studi komputerisasi akutasi Fakultas Sain dan Teknologi pada Universitas Naharja Mata kuliah yang saya ajarkan di semester dangil Sistem informasi akutansi dan akutansi 1 pada semester 6 Wajiban saya sebagai dosen yaitu memberikan Mahasiswa didik saya ilmu dan informasi Sesuai dengan materi pembelajaran yang saya ampun Dengan berbagai pengalaman kehidupan Perihal apa yang dibahas pada materi pembelajaran mata kuliah saya Salah satu cara yang saya gunakan dalam pembelajaran Yaitu mengaitkan hal-hal yang ada pada kehidupan Dan menghubungkannya dengan materi yang sedang saya bahas Tujuannya agar mahasiswa dapat melihat dan memahami Teori yang dibahas pada pertemuan Serta mengamalkannya di kehidupan sehari-hari Cara lain yang saya lakukan adalah membuat video pembelajaran Yang dapat diakses oleh mahasiswa Di idu.terahaja.info atau di youtube kapanpun dan dimanapun Pada kesempatan kali ini saya mengajar mata kuliah Sistem informasi akutansi Mata kuliah Sistem informasi akutansi Mengkaji tentang konsep dasar sistem informasi akutansi Perencanaan sumber daya perusahaan Konsep dasar sistem database Ancaman bagi sistem informasi modern Merespon risiko menggunakan model enterprise risk management Buku besar dan sistem pelakon Penerapan model RIA Dalam database dan aplikasi jurnal.id Mata kuliah ini bermanfaat dalam mengenalkan mahasiswa Perihal sistem informasi pada akutansi dan aplikasi Yang digunakan dalam hal keuangan suatu perusahaan Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini Mahasiswa mampu mengetahui perihal sistem informasi Yang digunakan dalam akutansi Dan dapat mengoperasikan aplikasi jurnal.id Yang sudah banyak digunakan di banyak perusahaan Sebagai bekal dasar dalam pemahaman akutansi Berbagai berbasis aplikasi Materi pembelajaran RAP system Penerapan model RIA Konsep dasar DBMS Penerapan aplikasi jurnal.id Sistem pembelajaran secara online Dengan menggunakan aplikasi Joe Meeting dan IDU Atau iLearning Education Yaitu Learning Management System Yang digunakan di Universitas Rahaja Pemilihan metode yang tepat Akan berpengaruh terhadap hasil belajar Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah Understanding and Sharing Knowledge Yaitu pembelajaran yang mendekatkan mahasiswa Untuk dapat memahami materi pembelajaran yang diajarkan Guna dapat membagikan kembali informasi Yang sudah dipelajari kepada mahasiswa Dengan adanya pemahaman yang baik Pada mahasiswa Maka informasi yang disampaikan Atau dibagikan pun akan tepat sasaran Selain itu Metode ini dapat membuat Daya ingat mahasiswa menjadi lebih tajam Karena hal yang dipelajari Terus di-sharing dan di-ulang kali dibahas Sistem penilaian mata kuliah Sesuai dengan RPS Yaitu menggunakan Berupa penilaian partisipasi Dengan melihat keaktifan mahasiswa Selama proses pembelajaran Keaktifan yang dimaksud dapat Dilihat melalui kehadiran Kesigapan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan Tanggapan dalam kegiatan diskusi Ataupun memberikan Penjelasan dan Keurutan dalam mengejarkan tugas Ada pun nilai tugas Sebanyak 30% Nilai UTS 30% Dan nilai UAS 40% Oke Kita bisa mulai Sudah siap semua Kita mulai Pertemuan Kita hari ini pertemuan 9 ya Di kelas sistem informasi akutansi Sebelumnya Saya coba absen dulu ya Ari Fajar Maulana Hadir Ari Fajar Edian Martin Hadir Bu Oke Fadilah Fadilah hadir Hadir Bu Mana Fadilah? Gak kelihatan Oke Hardiana Hardiana Hizkiah Hizkiah ada gak? Hadir Bu Hadir Ya Oke Lutfi Hadir Bu Hadir Yusuf Hadir ya Hadir Ibu Yusuf Afri Hans Hadir Ibu Haseb Hidayat Haseb gak ada Rionau Faldi Hadir Bu Reza Atalia Atalah Reza mana Reza? Hadir Hadir Iksan Iksan kemana? Gak ikut Zoom Iksan belum nyampe Iksan belum nyampe Oke Buh hijau gak tuh Ros Diana Hadir Bu Putra Rai Hadir Bu Rizka Hadir Bu Tesalonika Hadir Bu Yoga Yoga Belum datang Oke nanti yang belum datang Saya coba absen ulang ya Hizkiya kenapa Hizkiya tangannya Apa-apa Bu Oke Kemarin kita belajar Tentang Jurnal ya Sistem jurnalnya Udah paham Atau masih bingung Bingung Bu Masih bingung Bu Bingungnya kenapa Bingungnya kenapa Oke Mungkin Tapi kalian kemain bisa kan Untuk masuk ke dalam Jurnalnya Untuk membuat akun Bisa Bu Bisa Semuanya bisa Bisa Bu Karena kemain kan disuruh Screen Apa Screen shoot ya Cuma gak ada yang Kasih Jadi saya gak paham tuh Kalian sebenarnya Berhasil apa enggak Paham apa enggak Atau ada masalah Nah Udah kelihatan Materinya Sudah Bu Kelihatan Ya Masih Terkait dengan Jurnalnya Kita masih Berhubungan dengan Jurnal.id Dan ini Kita Sekarang itu Mengatur Daftar pelanggan Ini teori dulu ya Nanti Minggu depan Kita coba praktekkan Kalau bisa sih Kalian semua Minggu depan Hadir ya Kita coba langsung Di lab aja Biar kalian lebih paham Oke setuju Oke Bu Setuju Setuju ya Nah jangan ada Yang kerja gimana Yang kerja nih Yang kerja setuju gak Oke Kita lanjut ya Sekarang kita Masuk ke dalam Menu Mengatur Daftar pelanggan Nah Daftar pelanggan ini Kita Adanya di Menunya itu Sebelah kiri ya Daftar pelanggan Ini merupakan Ringgian Informasi pelanggan Seperti Nama panggilan Alamat email NPPP Dan saldo Serta total Transaksi penjualan Seperti Penjualan yang harus Dibayar Itu menampilkan Total semua Penjualan Dari Yang harus Yang belum dibayar Orangnya pelanggan-pelanggan Misalnya Yusuf punya Toko Toko minimarket Dan itu Akan muncul Nama-nama Pelanggan kamu Yang belum membayar Berarti namanya Jadinya Hutang ya Hutang Tapi disini Kamu akan Input dulu Nama pelanggan kamu Misalnya Si Rio Pelanggannya Namanya Rio NPPP nya Nama berapa Alamat dimana Emailnya apa Semua Kamu Jadi masuknya ke Database Database dari Pelanggan Kamu Nah terus Yang penjualan Jatuh tempo Ini Menampilkan Jumlah penjualan Yang harus dibayar Nah berarti Udah muncul tuh Nama-nama Si Rio NPPP nya Alamat Dan segala macam Dan masuklah Angkanya Berapa Dia yang harus Dibayar Hutangnya Nah terus Nanti akan Muncul lagi Bayaran 30 hari Terakhir Menampilkan Data pelanggan Yang sudah Melewati Pembayaran Setelah 30 hari Misalnya Rio Dia Hutang 30 ribu Tapi dia Selama 30 hari Ini dia gak Bayar Nah dia akan Muncul di Daftar pelanggan Tersebut Oke Nah ini ada Cara Untuk membuat Pelanggan baru Dan ini Kamu bisa Klik Buat Pelanggan baru Atau kita coba dulu Di jurnal ID Silahkan Masuk jurnal ID Masih ingat gak Jurnal.id Masih ingat gak Oke Kalau Masih Lupa Dan belum ingat Oke Kita coba Teori dulu ya Nanti Minggu depan Kita benar-benar praktek Ini Membuat Pelanggan baru Jadi untuk Membuat pelanggan baru Kamu bisa Klik Tombol Buat pelanggan baru Kemudian Ada informasi Pelanggan yang dibutuhkan Disini ada Nama Yang seperti tadi ya Nama Alamat email NPP Semuanya Pio data Tentang pelanggan Baru Pelanggan Kamu Dan disini Juga ada Untuk Buku ya Catatannya itu Di www.jurnal.id Ini kamu tinggal buka Dilihat di materinya Di Pertama 9 Dan selanjutnya Ini menambahkan Pelanggan dengan Fitur import Jadi Kamu mau import Nggak mau di Input Itu bisa Dan ini caranya itu Menggunakan Fitur import Dengan langkah Sebagai berikut Klik menu pelanggan Klik Tombol import Klik download File template Untuk Mendownload Templatenya Tadi pertama Secara manual Ini secara import Oke Dan Hasilnya Seperti ini Kelihatan nggak Hasilnya Hasilnya Kelihatan Nah Seperti ini Seperti ini ya Hasilnya nanti Ini bentuknya CSV ya Pelanggan CSV Bentuknya Nama Filenya Oke Nah Setelah Mengisi File Kamu simpan Dan upload Terus pilih Choose File Pada poin 3 Dan akan melihat Hasilnya Seperti ini Validasi Ini Hasilnya Seperti ini Dan terus Kamu periksa Kembali Jika sudah Benar Maka lanjutkan Kamu cek dulu Datanya Benar Apa Salah Terus Kamu Lanjutkan Terus Finish Nah Kamu Klik Finish Maka akan Kembali ke halaman Index menu Pelanggan Disitu Akan muncul Display name Apa itu Display name Itu isikan Nama pelanggan Yang Daftar pelanggan Terus Company name Itu Nama perusahaan Jika ada Terus Title itu Judul Panggilan Anda Misalnya Contoh Mister Mrs Atau Miss First name Nama depan pelanggan Middle name Nama tengah Last name Nama belakang Billing address Alamat penagihan Pelanggan Shipping address Alamat pengiriman pelanggan Email Ini Isinya Tentang alamat Email Pelanggan Kamu ya Terus text number Itu nomor pelanggan Pajak Maksudnya itu Nomor FWP-nya ya Oke Sampai sini Jelas Jelas Bu Jelas Bu Oke Nah terus Disini juga ada Mobile Nomor Iya Ada Eh Mobile Mobile ini Isinya Nomor HP Pond Nomor telepon Fax Nomor fax Ini juga ada ya Kalau gak ada Kamu gak usah Harus diisi Ada detail Ini keterangan Tambahan Opening balance Nah ini Isi saldo awal Untuk pelanggan Dengan sisa piutang Ingat ya Beda piutang Sama utang itu apa Kalau Kalau utang itu Kita yang utang Kalau piutang itu Kita yang utangin Ya betul Kalau utang itu Kamu utang Tapi kalau piutang itu Kamu utangin Ke orang Berarti orang yang Punya utang Setamu Nah disini juga ada ya Untuk buku Lengkapnya ya Disini di jurnal ID Nah kita masuk ke Menghapus dan mengarsip Nah disini juga ada Penjelasan mengenai Cara mengubah pelanggan Disini ada Caranya disini Untuk lebih lengkap Dan untuk menghapus pelanggan Mastikan dulu Bahwa pelanggan tersebut Belum digunakan Dalam transaksi Dan tidak mempunyai Catatan saldo awal Apabila Pelanggan yang sudah memiliki Transaksi Maka tidak dapat dihapus Dan untuk menghapus Harus klik namanya Kemudian Tindakan dan pilih hapus Ini langkah-langkahnya ya Terus Pelanggannya itu Kamu sembunyikan Dengan cara diarsip Dan disini ada Caranya Tekan tombol Nah terus lanjut Ke kredit memo Nah ini Ini Saldo hutang Saldo hutang Perusahaan ke pelanggan Atau dengan kata lain Pelanggan Menitipkan sejumlah uang Atau apa Sejumlah Sejumlah uang ini Berarti DP ya Jadi Kredit memo ini Masuknya ini DP Jadi Dari pelanggan kamu Mengasih DP Ke kamu Kamu masukkan ke dalam Menu kredit memo Oke Dan Ini Contohnya ya Contoh bukti Untuk Memo Dan Sini juga ada Untuk Catatannya Kalian untuk Lebih lanjut Bisa klik Disini Nah terus Mencatat Saldo Piutang Mencatat Saldo Awal Piutang Berarti Kamu ini Harus Dicatat ya Saldo awal Piutangnya Supaya nanti Kamu Nggak Nggak Balance Jadi kalau Nggak Cetat Nanti kamu Nggak Balance Dan Ini Sangat penting Anda Kamu bisa Masukkan Invoice Menjadi saldo Piutang Dengan cara Tanggal Tidak Melebihi Tanggal Konversi Apa itu Tanggal Konversi Tidak Membengaruhi Saldo awal Berarti Tanggalnya Itu Jangan Melewatin Dari Tanggal Yang Sudah Ditetapkan Gunakan Produk Default Penjualan Karena Ini Mencatat Tincian Saldo Piutang Harus Menggunakan Default Penjualan Oke Lanjut Mengatur Daftar Produk Nah Di Sini Kita Untuk Menambahkan Daftar Produk Saldo Awal Dengan Proses Import Yaitu Terdapat Dengan Template Kita Template Caranya Itu Klik Menu Produk Klik Tombol Import Dan Klik Download File Template Sama Seperti Tadi Caranya Cuman Bedanya Ini Untuk Apa Bedanya Apa Ini Sama Tadi Ini Untuk Produk Jadi Untuk Proses Saldo Awal Produknya Oke Untuk Pengisian Template Ada Ada Beberapa Kolom Yang Wajib Isi Nama Unit Dan Ilustrasi Gambarnya Seperti Ini Ini Hasilnya Sama Juga Bentuk File Ini CHV Bukannya Excel Ini Hasilnya Dan Ini Kita Masukkan Kuantitas Saldo Awal Produk Harga Rata Awal Dari Tanggal Saldo Awal Masing Masing Kolom Terus Opening Balance Quantity Opening Balance Average Dan Ini Membentuk Stop Op 6 Saldo Awal Produk Secara Otomatis Setelah Selesai Mengisi Simpan Template Dan Hasilnya Seperti Ini Ini Contoh Gambarnya Dan Centang Referensi Referensi Terus Kamu Import Nah Setelah Kamu Cek Kembali Kamu Klik Finish Seperti Ini Hasilnya Oke Ini Hampir Sama Kayak Tadi Ini Nama Description Produk Kode Ini Kode Kodenya Ini Bisa Ditentukan Sendiri Terus By Price Sama Default Text Name Oke Baik Sampai Disini Ada Yang Ingin Ditanyakan Jika Ada Silahkan Bisa Ditanyakan Langsung Atau Ada Yang Masih Bingung Bisa Ditanyakan Kembali Baik Sambil Menunggu Pertanyaan Saya Ulang Kembali Untuk Materi Yang Dibahas Kali Ini Mengenai Perkenalan Aplikasi Jurnal Yang Kedua Setelah Sebelumnya Kalian Sudah Mengikuti Materi Di Minggu Lalu Perihal Perkenalan Aplikasi Jurnal .id Belajar Tentang Apa Saja Kemarin Ya Betul Mengenai Cara Membuat Akun Verifikasi Data Setting Nama Perusahaan Alamat Dan Data Diri Perusahaan Serta Owner Juga Belajar Tentang Membuat Template Email Ketika Akan Mengirimkan Invoice Jadi Ketika Perusahaan Kita ingin Mengirimkan Email Seperti Penawaran Tagihan Dan Lain Bisa Menyesuaikan Dengan Logo Atau Gaya Bahasa Perusahaan Yang Kita Punya Pada Pertemuan Minggu Kemarin Kita Juga Membahas Mengenai Hal-hal Yang Dapat Kita Atur Pada Akun Jurnal .id Seperti Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Tanggal Dibuat Invoice Bentuk Mata Uang Dan Lain Lain Lebih Lengkapnya Kalian Bisa Open Kembali Slide Presentasi Minggu Lalu Yang Sudah Saya Input Di Aido Kita Coba Buka Kembali Slide Di Minggu Lalu Kita Ada Tab Penjualan Informasi Perusahaan Seperti Yang Kita Lihat Ada Pengaturan Setting Alamat Email Multi Uang Mata Uang Format Mata Uang Nama Bank Cabang Bank Nomor Akun Bank Atas Nama Swift Code Yaitu Code Untuk Transport Bank Antara Negara Atau Internasional Dan Di tab Penjualan Ini Dia Juga Ada Sarat Pembayaran Penjualan Utama Pilih Metode Jatuh Tempo Yang Akan Digunakan Sebagai Pilihan Utama Di Penjualan Pengiriman Aktifkan Fungsi Pengiriman Jika Bisnis Anda Memiliki Info Pengiriman Yang Harus Dilangkapi Diskon Memberikan Diskon Pada Jumlah Tagian Penjualan Diskon Per Baris Memberikan Diskon Per Produk Uang Muka Menyiapkan Data Uang Muka Atas Barang Yang Dibeli Oleh Pelanggan Persentasi Keuntungan Di Faktor Penjualan Aktifkan Fungsi Ini Jika Ingin Melihat Makin Laba Penjualan Anda Ketika Membuat Penjualan Pesan Penjualan Standar Memasukkan Pesan Penjualan Standar Maka Pesan Ini Akan Ditampilkan Ketika Anda Membuat Penjualan Di Tab Pembelian Ini Juga Tidak Jauh Beda Dengan Tab Penjualan Menampilkan Fitur-fitur Tambahan Yang Ada Di Menu Pembelian Seperti Sarat Pembayaran Utama Pengiriman Diskon Diskon Perbaris Uang Muka Dan Pesan Pembelian Standar Di Produk Dan Jasa Ini Juga Sama Dia Ini Ada Menampilkan Gambar Produk Di Tabel Daftar Produk Memonitor Stok Persediaan Dan Mengaktifkan Penggunaan Kategori Produk Dan Disini Juga Ada Metodenya Yaitu Metode Rata-rata Average Metode Vivo Dan Metode Vivo Dan Untuk Mengatur Daftar Akun Daftar Akun Itu Kumpulan Akun Yang Digunakan Untuk Mencatat Transaksi Keuangan Yang Mempengaruhi Hatta Kutang Dan Modal Menu Ini Berfungsi Untuk Melihat Daftar Akun Yang Digunakan Pada Pemukulan Perusahaan Anda Transaksi Yang Dilakukan Dalam Pencatatan Jurnal Kedalam Pencatatan Akun Akun Yang Bersah Kutang Oke Itu Untuk Yang Pertemuan 8 Kemudian Untuk Tadi Kita Kembali Membahas Mengenai Jurnal .id Dimana Dengan Materi Lanjutan Yaitu Masih Pada Menu Setting Untuk Mengatur Data Pelanggan Seperti Data Diri Pelanggan Dan Keterangan Pembayaran Yang Ada Pada Invoice Pelanggan Kemudian Cara Membuat Pelanggan Baru Misalkan Ada Pelanggan Perusahaan Kalian Yang Baru Jadi Langganan Itu Sudah Saya Jelaskan Tadi Kemudian Cara Meng-input Data Pembayaran Menggunakan Excel Dimana Jika Ada Data Pastinya Harus Bisa Sepraktis Mungkin Kita Sebagai User Kemudian Selain Pelanggan Kita Membahas Juga Mengenai Produk Dimana Kita Bisa Menambah Produk Atau Menghapus Data Produk Baru Dan Lama Pada Perusahaan Kita Karena Untuk Data Produk Ini Sangat Berguna Untuk Memantau Beberapa Stok Terakhir Produk Yang Kita Miliki Pada Gunung Perusahaan Kita Oke Kita Coba Review Kembali Pertemuan Tadi Oke Yang Kalau Dengan Excel Itu Kita Banyak Kita Berarti Menunya Menggunakan Upload Ini Untuk Membuat Pelanggan Baru Kalau Sedikit Kamu Bisa Langsung Input Di Form Membuatan Pelanggan Baru Tapi Jika Banyak Kamu Menggunakan Fitur Import Dimana Dengan Caranya Klik Menu Pelanggan Klik Tombol Import Klik Download File Setelah Itu Kalian Tekan Finish Nah Disini Kita Juga Ada Menu Menu Display Name Yaitu Nama Pelanggan Yang Ditampilkan Company Name Nama Pusahaan Kita Itu Judul Judul Panggilannya First Nama Depan Middle Nama Tengah Nama Belakang Dan Bilih Ini Alamat Penagihan City Ades Alamat Pengiriman Pelanggan Alamat Email Serta Nomor Pajaknya Dan Disini Kita Harus Mencantumkan Nomor HP Dan Nomor Telepon Serta Nomor Fax Atau Detail Order Ini Boleh Diisi Atau Tidak Itu Tidak Masalah Nah Disini Anda Juga Bisa Menghapus Pelanggan Nah Ini Bisa Menghapus Pelanggan Secara Permanen Namun Anda Pastikan Dulu Bahwa Pelanggan Tersebut Belum Digunakan Dalam Transaksi Dan Tidak Mempunyai Catatan Saldo Awal Apabila Pelanggan Sudah Memiliki Transaksi Maka Tidak Dapat Dihapus Untuk Menghapus Pelanggan Anda Dapat Klik Nama Pelanggan Kemudian Klik Tombol Tindakan Dan Pilih Hapus Pelanggan Kemudian Pelanggan Pelanggan Sudah Dihapus 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 Pilihan Untuk Mengarsip Pelanggan Dapat Ditemukan Di dalam Tombol Tindakan Nah Di dalam Di sini Juga ada Kredit Memo Pelanggan Kredit Memo Pelanggan Itu Menghapus Saldo Hutang Perusahaan Ke Pelanggan Dengan Kata Lain Pelanggan Menitipkan Sejumlah Uang Kepada Perusahaan Dengan Kondisi Faktur Penjualan Belum Diterbitkan Kredit Memo Ini Yang Digunakan Dan Telah Dibuat Di Jurnal ID Nantinya Akan Dicatat Sebagai Pelunasan Terhadap Faktur Penjualan Berikutnya Kredit Memo Dapat Dibuat Sendiri Di Aplikasi Jurnal Melalui Menu Pelanggan Dan Baik Sampai Di Sini Sudah Paham Semuanya Jika Tidak Ada Pertanyaan Kita Akhiri Untuk Pertemuan Kali Ini Dan Bertemu Insyaallah Di Minggu Depan Semoga Pertemuan Kali Ini Kalian Mendapatkan Banyak Manfaat Dan Ilmu Yang Saya Sampaikan Dapat Diterima Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai